Halo, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga channel ini Dimana kali ini saya mau menjelaskan penciptaan kehidupan Seturut dengan penjelasan Alkitab versi Ratu Adil Tim Ini versinya Tim Ratu Adil Sukses Mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang memiliki versi-versinya masing-masing Setiap pendapat pun itu tidak masalah Dan ini merupakan versi Ratu Adil Tim menerangkan mengenai penciptaan kehidupan Kenapa sih kehidupan ini ada ya? Kenapa kita harus di bumi ya? Ternyata semuanya itu ada prosesnya tidak ujuk-ujuk kita di bumi Ini adalah cerita mengenai penciptaan dunia Dimana di dalam Alkitab Penciptaan awal mula kehidupan itu berada di bagian awal Di kitab awal kitab kejadian Dimana kitab kejadian ini menceritakan mengenai segala penciptaan dari awal Jadi di dalam kitab kejadian yang paling depan bagian depan di Alkitab Itu menceritakan segala sesuatu kejadian dari mula-mulanya Dimana penciptaan dunia ini terdapat enam fase Dalam penciptaan atau enam hari penciptaan Dan hari ketujuh merupakan hari yang luar biasa Seringkali hari ketujuh atau angka tujuh itu disebut sebagai angka Tuhan Harinya Tuhan istirahat Setelah enam hari bekerja Hari yang ketujuh itu adalah harinya Tuhan beristirahat Dimana awal mulanya Tuhan itu ternyata menciptakan bumi Di dalam kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5 juga tertera Tuhan itu menciptakan bumi Yang awal mulanya gelap gulita Yang awal mulanya tidak ada apa-apa Yang awal mulanya kosong Kalian tahu ya gelap gulita Gelap gulita itu sudah tidak kelihatan apa-apa Kosong Tidak ada apa-apa Dan pertama kali Tuhan Dia menciptakan terang Jadilah terang maka terang itu jadi Jadi mulanya bumi diciptakan itu berasal dari cahaya yaitu terang Lalu hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala Dimana firman Tuhan Allah dia berfirman Jadilah cakrawala di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Dimana fase ini Tuhan menciptakan cakrawala Dimana fase ini Tuhan menciptakan cakrawala Untuk memisahkan air dari air Setelah hari pertama Tuhan menciptakan terang Lalu menciptakan bumi Menciptakan dunia ini dari terang Lalu hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala Untuk memisahkan air dari air Jadi ada dua jenis air Yaitu air yang ada di atas dan air yang ada di bawah Dipisahkan dengan cakrawala Dimana cakrawala ini dinamakan langit Jadi langit itu untuk memisahkan air yang ada di bawah Yaitu air laut bumi Dan air yang ada di atas Itu namanya langit Untuk memisahkan air dari air Itu hari kedua Dan di hari kedua itu juga Tuhan menciptakan petang dan pagi Itu terdapat di dalam kitab kejadian Pasal pertama ayat ke-6 sampai ke-8 Lalu hari ketiga Tuhan menciptakan daratan Dimana daratan ini Berupa benua, pulau, bahkan sampai gunung-gunung Berfirmanlah Tuhan Allah Berfirmanlah Allah Hendaklah segala air yang ada di bawah Atau segala air yang di bawah Langit berkumpul Pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian Terdapat di dalam kejadian Pasal 1 ayat 9 sampai 13 Pasal 1 ayat 9 sampai 13 Menceritakan mengenai daratan Dimana Mula-mulanya Bumi ini hanyalah air Lalu Tuhan berfirman Dimana supaya air itu Bertempat di satu titik Dan ada titik lain Yang kering Yang berupa daratan Jadi dulu Jaman awal mula dulu Daratan atau benua Itu cuma ada satu Satu daratan yang sangat besar Dan dikelilingi lautan yang luas Itu awal mulanya Seperti itu Lalu hari keempat Hari keempat Tuhan menciptakan segala Benda-benda di langit Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 1 Ayat 14 sampai 19 Dimana benda-benda langit ini Berupa matahari Bulan Dan bintang-bintang di langit Dimana matahari Dan bulan Dipergunakan untuk menerangi Matahari dengan kekuatan yang Super besarnya Untuk menerangi di siang hari Dan bulan Dengan daya serap energi matahari Dan cahaya yang lembut Dia menerangi di malam hari Sedangkan bintang-bintang Untuk menghiasi langit Untuk menghiasi cakrawala Lalu hari kelima Tuhan menciptakan segala Binatang Itu terdapat di Kitab Kejadian pasal 1 Ayat 20 sampai 23 Kitab Kejadian pasal 1 Ayat 20 sampai 23 Dimana itu menceritakan Penciptaan binatang-binatang Yang ada di bumi Entah binatang-binatang Binatang laut Binatang air Daratan Yang merayap Maupun burung-burung Di angkasa Lalu hari yang ke-6 Tuhan Barulah menciptakan Manusia Dan perlu Diketahui lagi Ternyata manusia Diciptakan Seturut Dengan Gambar Dan rupa Tuhan Sehingga manusia Menjadi pribadi Yang paling mulia Pribadi yang istimewa Di hadapan Tuhan Dimana tahap-tahapannya Sudah jelas ya Pertama Tuhan menciptakan Bumi itu dari Cahaya Hari yang kedua Tuhan menciptakan Cakrawala Atau langit Hari yang ketiga Tuhan Menciptakan Daratan Dimana langit Untuk memisahkan Air yang ada Di bawah Dan di atas Jadi dulu Sebelum ada daratan Bumi itu cuma isinya air Air yang ada di bumi Semuanya air Dan langit Untuk memisahkan Air yang ada di atas Lalu Hari yang ketiga Tuhan menciptakan Daratan Yang berupa Satu benua besar Yang dilingkupi Dan dikelilingi oleh Lautan yang luas Lalu hari keempat Tuhan menciptakan Segala hiasan langit Bintang Bulan Matahari Semuanya diciptakan Hari keempat Hari kelima Tuhan menciptakan Binatang-binatang Dan hari yang keenam Tuhan menciptakan Manusia Sedangkan Hari ketujuh Adalah Harinya Tuhan Hari ketujuh Adalah waktu Tuhan Untuk istirahat Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini